Hai guys balik lagi di channel aku balik lagi di channel cara hunting makanan halal di Bangkok guys untuk hari ini aku mau ngajak kalian nyobain makanan baru yang belum pernah aku review sebelumnya namanya khoishoy dan sebelumnya aku pernah nyoba tapi bukan di Bangkok tapi di Chiang Rai jadi ini sepertinya sih aslinya dari Chiang Rai bagian utaranya Thailand gitu nah kebetulan di Bangkok ada yang halal jadi aku mau review hari ini sama teman aku guys jadi kita sudah order di sini ada yang ayam dan juga yang daging guys yuk kita lihat ya mau kita makan jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian tetap update dengan video-video aku selanjutnya Oke yuk kita cobain selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi disini sudah ada khoishoy nya dan didalam khoishoy ini ada mie kuning dan ada ayam karena aku pesennya ayam temen aku yang dipesennya daging terus ada bawang merahnya ada koriandernya dan ini ada sayur asem ya aku nggak tahu ini namanya apa tapi di Indonesia juga ada sebetulnya dan juga ini ada kayak mie yang sudah digoreng guys jadi ini lucu banget ya dibentuk bulat gini karena yang dulu aku pernah makan di Chiang Rai itu dia sudah hancur-hancur gitu guys jadi ini lucu banget dia di masih bulat gitu ya dan ini kuahnya seperti kuah kari jadi dia agak bersantan gitu ya dan ini tadi sudah aku tambahin juga ada cabai apa chili oil chili oil tapi kering dia nggak coba chili oil yang basah gitu ya oke guys so kita langsung cobain aja ya ini khoishoy ayam nah menurut aku mie nya itu sudah udah mateng ya jadi dia nggak perlu direbus lagi tadi dan yang sayur asemnya ini bener-bener asem guys jadi kalau kalian nggak suka bisa bilang dipisah aja nah ini kuahnya udah pedes ditambah tadi aku tambahin chili oil jadi lebih pedes lagi kita coba pakai ayamnya ya guys ini kelihatan tadi ayamnya tender banget ya udah mateng banget ya kita cobain ayamnya ya kita cobain ayamnya sama mie nya guys wow pedes-pedes enak banget cobain yang ini ya mie kriuknya nih guys mie goreng mie mie rebus tapi digoreng ini cuma untuk pembeda tekstur aja guys jadi sebetulnya ini sama aja kayak mie yang basah tapi ini digoreng jadi nggak ada rasanya jadi bener-bener kayak harus dicelupin dulu ya mungkin ya ke kuahnya gitu loh jadi dia basah ini ya ini rupuk mie yang sudah digoreng kita celupin ke kuahnya guys sorry ya ini berisik sedikit karena bener-bener di tepi jalan guys ini aku cobain dagingnya temen aku ya dagingnya juicy banget dan tender ya udah mateng sampai di dalam jadi walaupun dia dipotong kotak-kotak kayak gitu tetep aja enak banget dan dipunyahnya mudah banget oh ini enak banget aku dari dulu waktu aku pertama kali ke Chiangra itu udah ketagihan sama mie ini jadi memang aku dari kemarin kemarin nyari-nyari dan lupa tempatnya itu ada di sini karena sebetulnya lokasinya itu enggak ada di Google Maps jadi aku taruh Google Maps itu di kedai sebelahnya guys jadi nanti aku akan taruh lokasinya ada di deskripsi di bawah nanti kalian tinggal jalan sedikit aja nyari kedai ini guys oke hmm 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 tuh udah kebelah wow udah mateng banget tender gigitnya pun enggak payah-payah nggak susah-susah maksudnya ini enak banget guys wow oke aku habisin dulu makanannya kita balik lagi setelah aku selesai makan guys see you oke guys so itu dulu untuk video kali ini jadi kalau kalian ke Bangkok dan pingin nyobain Khoen Chhoi khas utara Thailand kalian bisa datang ke kedai ini aku akan kasih Google Maps nya di deskripsi di bawah dan kalian bisa nge-teksi aja dari hotel tempat kalian minat oke jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan notifikasi kalian jadi kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya setiap minggu tiga kali setiap hari Sabtu jam 10 Selasa dan Kamis jam 3 sore jadi jangan ketinggalan ya video-video dari aku dan komen di bawah video apa yang kalian ingin dari aku guys oke so thank you yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 kaburah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax